Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Penipu dengan modus baru dalam mengirimkan uang, ditangkap polisi Intro Kejari Bukit Tinggi, musnahkan 70 kg narkoba yang merupakan barang bukti tindak pedana Intro Pengadilan Negeri Padang, menghadirkan 5 saksi ahli dalam Sidang Perkara Korupsi Ganti Rugi Lahan Jalan Tol Padang Pekanbaru, Kami Siang Intro Penyakit mulut dan kuku di Nagari Aur Duri Suranti, kecamatan Sutera Pesisir Selatan semakin tak terkendali Pemandangan berikut ini bisa menjadi salah satu buktinya Tulang belulang sejumlah ternak yang mati dibiarkan tergeletak begitu saja di tengah sawah Menurut warga, hewan ini mati sejak satu minggu lalu Karena tak tahu siapa pemiliknya, bangkainya dibiarkan begitu saja dan dimakan hewan liar Tak hanya ternak dewasa, anak sapi yang berusia lebih kurang satu bulan juga tumbang satu persatu akibat PMK Warga hanya bisa pasrah, karena ternak yang sakit dan mati terjadi bertubi-tubi Untuk membiayai pengobatan, warga mengaku tak sanggup lagi Karena selama ini menggantungkan hidup dari ternak sapinya Namun, sejak wabah PMK merebak, mereka tak lagi memiliki penghasilan Dari data Wali Nagari, terdapat 24 ekor ternak di wilayahnya yang mati Dan semuanya sudah dikuburkan Sedangkan ternak yang mati dan tidak diketahui pemiliknya, ada dua ekor Diakibatkan karena menurut keterangannya, kena PMK, penyakit mulut dan kuku Kalau laporan masyarakat, sudah lebih 40 pak Namun, setelah itu kita telusuri ke lapangan dan kita cek Sampai pada hari ini, itu ada sebanyak 24 ekor pak Sebagian besar ternak yang mati tidak tercatat karena tidak dilaporkan ke Puskeswan Kecamatan Sutera Sehingga data yang diterima petugas tidak sama dengan informasi yang disampaikan warga di lapangan Hingga saat ini, Puskeswan Suranti mencatat baru tiga ekor ternak yang mati Akibat penyakit mulut dan kuku Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan Hendra, tersangka penipuan ini kembali menjalani pemeriksaan di Mapolres, Paryaman Pemuda tanggung ini ditangkap warga dan diserahkan ke polisi Saat mencoba kabur, usai transaksi uang berhasil dilakukan Padahal uang belum diserahkan kepada agen pengiriman uang Hal itu dilakukan warga Sungai Garing Giang ini karena kecanduan main judi daring Modus yang dilakukan Hendra memang tergolong baru Dia mendatangi agen pengiriman uang dengan maksud mengirim uang ke agen judi daring Agen pengiriman uang langsung memproses permintaan tersangka Meski uang belum diserahkan Ketika proses transaksi sukses, tersangka berpura-pura mengambil uang di jok sepeda motornya Namun itu hanya akal-akalan pengangguran ini saja Sesampai di motor, tersangka langsung kabur Perbuatan ini sudah dilakukan enam kali dan berhasil Namun ketika hendak mengulangi perbuatannya yang ketujuh kali Bapak satu anak ini berhasil dibeku keluarga dan agen pengiriman uang Total kerugian yang dialami oleh korbannya mencapai 8 juta rupiah Tersangka sudah beraksi di tiga kecamatan Yaitu di Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Geringging, dan Kecamatan Batanggasan Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah sepeda motor Telepon genggam, dan lembaran kertas bukti pengiriman uang Modus yang dilakukan Hendra harus menjadi perhatian serius bagi warga Yang menerima jasa pengiriman uang Jika hendak melakukan transaksi, maka penerima jasa harus menerima uangnya Sebelum transaksi dilakukan Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman Karena telah berkekuatan hukum tetap, lebih dari 70 kg narkoba dimusnahkan Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi Pemusnahan dilakukan dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-62 Barang bukti yang dimusnahkan itu terdiri dari 66 kg ganja dan 4 kg sabu-sabu Barang haram ini merupakan barang bukti perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap Pemusnahan ini dilakukan di halaman kantor Kejari Bukit Tinggi Daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar Sedangkan narkoba jenis sabu-sabu dilarutkan ke dalam air dan dicampur dengan deterjen Selain narkoba, Kejari juga memusnahkan puluhan barang bukti telepon genggam dan barang-barang hasil kejahatan lainnya Ada 27 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Sudah inkrah Antara lain itu ada barung bukti Sabu Sabu Seberat kurang lebih 4 kg Kemudian juga ada ganja yang seberat lebih dari 66 kg Nah ini perkara yang sudah dibutuh 70 kg barang bukti narkoba ini merupakan barang bukti dari 27 perkara narkotika Dan tindak pidana umum yang ditangani kejaksaan negeri setempat Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi Sidang ganti rugi lahantor ruas padang pekan baru Kami siang mendengarkan keterangan 5 saksi ahli Mereka adalah dosen hukum pidana fakultas hukum Universitas Andalas Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Menurut guru besar hukum agraria fakultas hukum Universitas Andalas Dirinya dimintai keterangan tentang status hak tanah ulayat Apakah tanah ulayat, hak konsep atas tanah ulayat Atau hanya kewenangan dalam penguasaan yang tidak bernuansa hak Pada sidang sebelumnya jaksa penuntut umum mendatangkan dua saksi Salah satunya Bupati Padangpariyaman Sementara kuasa hukum menghadirkan saksi ahli sebagai perbandingan Atau perimbangan antara saksi Jadi kita menghadirkan lima saksi ahli pada hari ini Karena begini, kemarin kan dari saksi ahli jaksa penuntut umum ya pada nilai Terus kita bukan artinya mencari pembenaran sana sini ya Tapi memperbandingkan dari saksi-saksi ini Keterangan menyangkut mengenai status hak tanah ulayat Apakah tanah ulayat ini adalah konsep hak atas tanah Ataukah tanah ulayat ini adalah hanya kewenangan dalam penguasaan Saat persidangan ini, ruangan sidang penuh oleh pengunjung yang ingin mengetahui jalannya persidangan Kasus korupsi jalan tol ini menjadi perhatian masyarakat Karena 13 tersangkanya berasal dari kalangan yang berbeda Yakni 8 warga penerima ganti rugi 3 petugas badan pertanahan nasional Serta 1 pegawai negeri sipil Dan 1 aparat pemerintah negari Kasus ini merugikan negara hingga 27 miliar rupiah Dari Padang, Robi Ham, melaporkan